Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan kendaraan muatan melintas di beberapa ruas jalan di Provinsi Jambi yaitu untuk mempelancar arus mudik lebaran Nah, meski demikian Pado Hamin Tigo menjelang lebaran masih terpantau kendaraan bermuatan melintas di jalan lintas lingkar selatan bagaimana informasinya? Kita pantau! Di pantauan! Bang Jek! Pada Hamin Tigo lebaran Idovitri, jalan lintas lingkar selatan masih terpantau ada sebagian kendaraan bermuatan yang masih melintas di jalan tersebut meskipun tidak sepanyak sebelum ada larangan dari pemerintah Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi telah melarang truk dan kendaraan angkutan parang untuk melintas di beberapa ruas jalan pada masa menjelang lebaran ini Pelarangan tersebut diperlakukan mulai 18-21 April 2023 Sementara untuk arus balik, pelarangan akan dimulai pada 24-26 April 2023 Sementara itu, hasil pantauan selain kendaraan yang bermuatan Kebanyakan kendaraan yang melintas di jalan lintas lingkar selatan ini sudah tidak lagi membawa muatan yang artinya kendaraan tersebut sudah pungkar muatan Herusha Putra, Cek TV, melaporkan